Salam Nunggal Di Bila Banten itu ada yang jenisnya ujung turun atau candung Dimana disini lurus, ciri-ciri dia turun Jadi perjalanan awal, dari awal kita kecil sampai ke atas menjadi besar Kita harus selalu menunduk Menunduk itu maksudnya tidak soal Ki, saya mau nanya nih Ki Sesuatu yang menarik lagi buat yang perlu diketahui publik Ketika kita berbicara senjata, berbicara karifan lokal Berbicara sesuatu yang berbau mistis Apakah golok Banten ini ada mistisnya? Ya ada beberapa dari golok Banten yang dibentuk secara khusus untuk penempaannya Yang dikenal disini dengan metode paut Itu mistis Karena metode paut itu Dia dibentuk dengan menggunakan tangan Pakai tangan? Ya dipaut Lalu diluruskan dengan sikut Ditajamkan dengan lidah Dan itu masih terpakai Biasanya sekarang masih terpakai di atraksi debus Ada yang begini Nah itu pada awal-awalnya merupakan Sebuah metode pembuatan golok Yang secara khusus ya, bukan secara umum Kalau dari bentuknya sendiri Ada perbedaan filosofi nggak? Dari bentuk-bentuk yang kita tahu tadi sudah dijelaskan Dari yang punya raja sampai yang punya prajurit Ada Contohnya kayak gimana? Ini golok latihan Ini disebutnya disini salam nunggal Salam nunggal itu atau ujung naik zaman dulu ya Dia salam itu artinya keselamatan Nunggal itu artinya satu Jadi keselamatan yang berasal dari Tuhan yang mahasiswa Lalu ada yang jenisnya ujung turun Kebalikan dari salam nunggal Atau yang biasa disebut candung Itu dia mempunyai ciri khas bagian Punggung ini Atau pepet ini Lurus mencerminkan perjalanan kehidupan Lalu di ujung dia membungkuk Atau menurun Yang berarti kita harus selalu menunduk Atau tidak sombong Lalu ada jenis-jenis lain yang kemudian berkembang Ada yang jenis malapah gedang Yang merupakan sudah masuk era Islam waktu itu Karena mengikuti gaya-gaya pedang-pedang timur tengah Selain bentuk fisik Material ada beda? Material banyak yang berbeda Oh iya Terutama tadi yang sudah kita bahas Material di handle Ataupun di serangka Juga di bilah Kita sudah lakukan uji coba metalurgi di TB Itu kita lebur Itu terdapat 10 unsur material Seperti silika, titanium, mangan, wall frame Dan menurut saya Bagaimana orang dulu Membutuhkan panas luar biasa untuk melebur titanium Menjadi sebuah bilah dan disatukan dengan material-material lain Itu luar biasa itu Apalagi kalau kita tahu metode tadi itu yang Pakai tangan itu Saya juga masih belum bisa mengerti itu Mungkin karena Orang dulu itu lebih jujur Sehingga bismillah aja Berarti hubungan vertikalnya lebih erat gitu ya Terus gini Ki atau Pak Dir Sebenarnya Mungkin di Banten Bisa diluluskan kalau saya salah misalnya Ada berapa banyak golok pusaka Golok yang sudah lama gitu Yang ada di Banten sekarang Dan kenapa masih bisa bertahan gitu Mungkin siapa yang bantu bisa jawab Pak Dir Jadi begini ya Kebetulan Kita mengangkat golok Banten Nah Di mata dunia ya Nah sebelumnya Di bulan Sebulan yang lalu Maka Polda mengadakan seminar Kita Polda Banten Mengadakan seminar Sekaligus juga pameran golok Jadi golok-golok pusaka yang sudah Usianya sudah lama ya Ada yang di atas 100 tahun 200 tahun bahkan Ratusan tahun yang lalu Kita pamerkan di Polda Banten Nah sebelum kami tim ke Belana Kita melaksanakan pameran internasional Berapa banyak negara yang datang Kemarin diikuti oleh 13 negara 13 negara Yang satu negara datang ke sini Yang 12 negara melalui JUM Nah seminar internasional Sekaligus juga Pameran golok-golok pusaka Golok-golok yang tua Yang sudah Ratusan tahun Ratusan tahun Nah muncul pertanyaan menarik lagi nih Pak Adil Golok ratusan tahun Kita tahu tadi ada Berapa material? Sepuluh Nah Kenapa bisa tahan Sampai ratusan tahun Saya melihat Ini saya melihat Secara ilmiah Kenapa golok ini panjang umurnya Sebetulnya saya melihat ada dua Dua Apa Dua materi yang Kenapa golok ini panjang Yang pertama Zaman dulu Orang-orang Membuat golok Itu tidak sembarangan Membuat Jadi Ada ritual Ada doa-doanya Ada puasanya Nah itu yang pertama Sehingga golok ini Panjang usianya Karena tidak sembarangan di tempat Nah yang kedua Yang lebih pentingnya lagi Selain ada ritual Selain ada doanya Selain ada puasanya Material golok yang emang Beda Jadi material-material golok Itu sebuah satu unsur Tadi sudah disampaikan Jadi ada beberapa unsur Ada unsur meteor Titanium Meteor? Jadi itu yang Membuat usia golok Yang mengelamat Jadi dua Hal itu yang Dua sisi ya Dua sisi yang mempertahankan Kualitas golok Pertama dari sisi fisik Sama yang kedua Dari sisi spiritual Dalam artian Hubungan dengan yang kuasa Ketika pada saat pembuatan Sang pembuat Dia menjalin hubungan yang mesra Dengan yang kuasa gitu ya Jadi emang Ada puasanya Ada ritualnya Ada doa-doanya Tidak sembarangan dibuat Itu yang bikin lama Yang secara kedua Materialnya gak sembarangan Coba udah diuji Di meteorologi ITB Tahun 2019 Emang ada beberapa unsur Titanium Ada meteor Itu disatukan Di tempat Sehingga golok ini Ya panjang usianya Ya gak kayak sekarang Hanya satu unsur saja Terus dibikin biasa-biasa saja Ya satu tahun ya selesai golok ini Pertanyaan yang tadi Aki Kumbang bilang Yang menarik itu Bahan sekeras itu Di jaman itu Ditempat dengan metode tradisional Itu luar biasa sekali Luar biasa Sekarang gini Padir Golok yang ada sekarang ini Yang tadi Padir bilang Sudah ratusan tahun itu Pertanyaan pertama saya adalah Itu Punya siapa? Balik ke Pembicaraan awal Yang tersisa ini Yang sudah ratusan tahun terjaga ini Bagian dari Yang punya raja Atau bagian dari Yang punya prajurit Yang sekarang masih terjaga Ratusan tahun itu Macem-macem sih Macem-macem? Ada yang Kebanyakan kalau punya Raja Ada di Belanda Oh di Belanda Kita sempat dikasih katalognya Kemarin Oh gitu Katalog digital koleksi Itu memang luar biasa Luar biasa Kalau Untuk Prajurit Di sini masih banyak gudang-gudang Banyak? Banyak Ribuan Tiap gudang tuh ribuan Berarti Padir punya? Ya punya Kan punya koleksi golong Paling tua berapa tahun? Dia atas 100 tahun Dia atas 100 tahun? Golong saya Cara ngedapetinnya gimana itu Padir? Itu Gaya mistis Kayak orang zaman sekarang Tau bahwa Kedip mata Cuk muncul barangnya Atau Seperti apa ini Pak? Yang jelas itu warisan Leluhur saya Warisan leluhur Iya saya Nggak tahu mendapatkannya Golohur saya ini Yang penting saya ngerawat Oh Balik lagi ke Filosofi awal ya Yang punya Keris Ah bukan Yang punya golok pusaka itu Berdasarkan Regenerasi Regenerasi Berarti yang punya sebelum padir Ada orang tua padir Dan Para leluhur Leluhurnya Itu golok Golok buhun banget Dan itu Maksudnya ada Untuk emas Dan meteor Kita sudah Kita lihatin Harus dong Harus dong Mungkin nanti kita Setelah ini kita bisa lihat-lihat Pertanyaan berikut Sesuatu yang Luar biasa Terbuat dari logam-logam mulia Dari meteor Dari emas Ada yang Menjual atau menawar Harganya berapa? Mungkin Atau Kalau saya lihat sih Nggak ada harganya ya Karena emang itu Nggak dijual gitu Perjual ya Nggak diperjual belikan Tapi ya Kalau diperjual belikan Sampai sekarang Saya nggak melihat ya Golok pusaka dijual Karena emang Itu kan Sebanyakan Warisannya Warisannya Jadi istilahnya Sesuatu yang Sesuatu yang punya nilai Secara filosofis Buat orang Nggak mungkin dijual Tapi pertanyaannya Sekarang kolektor-kolektor Di Indonesia Di luar negeri sana Itu Luar biasa juga mereka Sudah ada belum Kira-kira Pak Haji Apa namanya Colektor di sana Yang mau Datang ke Banten Datang ke Banyak Berapa ratusan juta Itu ditawar Kalau untuk Harga Biasanya tergantung Penjual Tapi memang Colektor-kolektor Luar negeri Mereka tahu barang Tahu barang Mereka beli Yang istimewa Itu Harus kita pertahankan Karena bukti Bukti Kehebatan Pengetahuan Leluhur kita Ada Di situ Sebenernya Oke Dan memang Kalau saya lihat Kita angkat ke UNESCO Golok ini Kita daftarkan Ke UNESCO Karena emang Golok ini Sebuah Mahakarya Kalau saya Jadi Sebuah Mahakarya Emang dibuat oleh Orang-orang Terdahulu Yang sangat Luar biasa Ya mungkin Dengan teknologi Sekarang ini Bagaimana tingkat Kekerasan Golok Bagaimana Keindahan Golok Zaman dulu Kan belum ada Teknologi Nah makanya Menurut saya Kita daftarkan Golok ke UNESCO Karena ini Sebuah Mahakarya Dan memang Harus digenerasikan Ke berikutnya Dia tidak berhenti Di pelestarian Golok Misalkan Saya punya Golok Dilestarikan Dirawat Tapi tidak ada Regenerasi Ini harus ada Regenerasi Membuat golok Selanjutnya Supaya tidak terputus Tidak punah Kalau tidak ada Regenerasi Ya selesai Bicara golok Berhenti Golok-golok Pusaka ini Kalau tidak Dilestarikan Regenerasi Berikutnya Jadi harus terus Dilegenerasikan Bicara soal Regenerasi Mungkin Ada pesan Mungkin Dari Misalnya Kikumbang Dari Seni Golok Apa yang perlu Dipertahankan Dari seni Golok Banten ini Yang Perlu kita Tahankan Pertama Fisiknya Goloknya itu sendiri Supaya tidak punah Yang kedua Adalah Permainannya Bagaimana Senjata ini Digunakan Untuk Self defense Ataupun Sistem-sistem Pertahanan diri Lainnya Karena Golok ini Multifungsi Didesain Pada zaman dulu Multifungsi Bisa untuk apa aja Mau untuk Control attack Bisa Mau untuk Perang Bisa Mau untuk Apa aja Bisa Bahkan Model Ujung turun itu Sudah Didesain Untuk Memperoleh Daya destroyer Dua kali lipat Daripada Jenis Ujung naik Karena titik berat Ada di ujung Sehingga menyebabkan Ketika Senjata itu Masuk ke dalam Badan itu Bisa merobek Dua kali lipat Karena titik beratnya Ada di ujung Karena pengetahuan Orang dulu Sudah Sampai ke sana Sudah sampai Ke fungsi-fungsi detail Kita berbicara Soal Golok Sesuatu yang Kita sama-sama tahu Di luar sana Sebagai senjata Yang bisa melukai Kedua Senjata yang bisa melukai Yang ada mistisnya Dari sisi seni Apa pesan Ki Kumbang Ke Para pengampuh Di sana Atau para Pegiat seni golok Untuk melawan Stigma negatif ini Kalau Kita lebih Mempertahankan Nilai seni Memang Karena nilai seni Golok ini Pertama punya 36 teknik Seni golok Baik itu teknik Seni putar Terus Lempar Lalu lipat Lipatan jari Itu semua Terpakai Jadi Mungkin Pada saat ini Yang Sangat Fokus kita Pertahankan Nah Ki Tadi Aki bilang Ada 36 Apa namanya Teknik Penggunaan golok Kalau Aki kan Sudah tahu nih Kita Guru besar seni Yang kita Mau tahu nih Yang dari kecil Sudah tahu Tentang golok Pak Haji Bisa gak Pak Haji Tunjukin Dua Teknik Dua teknik aja ya Dua teknik Nanti si Pak Aki Nanti si Pak Aki juga Ki Kumbang juga Dua Eh Tentu Pak Haji Ini juga nih Haru Haru Singkirin dulu Takut kena Aduh Bahaya ini Kalau untuk Bela diri golok Untuk Golok aja Untuk Simpanan golok Yang lebih efektif Itu bukan dari Kiri Yang lebih efektif Dicabut Kita langsung Jadi Itu Safe defense Langsung Jadi Baru Kusam Boleh Sipota Eh 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 Anak kecil dua nih Anak kecil dua Aki Satu Satu saja Satu saja Yang belum ditunjukin Pak Haji Satu saja Teknik Ada Teknik Lipatan jari Satu Dua Diga Tepat Satu Sini Dua Sini Diga Sini Diterang Hmm Sini Keren, keren, keren Ini berarti Teknik-teknik ini nih Kemarin ditunjukin di Belanda Yang tertarik cuma dari seni pencak silat sendiri atau? Kemarin itu saya juga sempat Terkejut juga karena Yang di Rotterdam Barenre Kota di Rotterdam Itu justru Dari Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu? Dari perguruan Jiu-Jitsu yang mengadakan Beda dari Beda dengan yang di Denbos Sama yang di Amerisbos Itu dari perguruan Jiu-Jitsu Mereka tertarik juga dengan permainan golok Karena bisa di aplikasikan ke berbagai Jenis martial arts Golok Sesuatu yang bisa melukai Sangat berhubungan dengan Sesuatu yang berbau kriminalitas Sangat berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab AKBP Pak Haji Sebagai anggota polisi Apa pesan Pak? Buat masyarakat Harus membedakan seni dengan yang lain Untuk masyarakat luasnya tentunya Emang Golok ini adalah Sebuah senjata Yang emang irisannya dengan pencasilan Nah Bagaimana hubungan dengan kriminalitas? Sebetulnya ya golok ini tidak berdosa Karena dia sudah mati saja Tapi ketika golok ini digunakan kejahatan Ya inilah Pelaku kejahatannya pasti Polisi akan menindah kepolisian Karena emang ini Ya harus disesuaikan dengan Penegakan hukum Karena emang golok ini bukan untuk digunakan kriminal ya Ya Tapi emang digunakan dalam seni Ya Dalam seni Tadi disampaikan Lama Tentang seni golok Ya sekali lagi Saya menghimbau Ya golok ini tidak digunakan untuk kejahatan Karena ketika itu dilakukan untuk kejahatan Ada konsekuensi hukumnya Golok adalah instrumen Dari seni bela diri Baru namanya seni bela diri Bukan seni menyerang Ya Itu garis bawahnya Ya Pak Dirian Sekarang Kondisinya Proses ke UNESCO gimana nih? Sudah sampai titik mana? Saya juga baru ini ya Baru tahu ternyata perjalanan ke UNESCO itu cukup panjang ya Ya dari mulai tahapan di Banten sendiri Ya harus dibuatkan nanti nasa akademik Ya Bicara kita secara tentang golok Banten ini Ya setelah beberapa mengikuti juga beberapa seminar Terus Banyak kita juga menggali bukan hanya ahli golok Kita juga harus mengundang ahli secara Juga harus mengundang ahli arkeologi Juga tentang bahasa manuskrip Ya supaya emang golok ini utuh Ya jadi emang nanti berangkat ke UNESCO itu semua perseratan Ketika didaftarkan sudah lengkap Jadi emang tidak sembarangan Tapi sudah sampai berapa persen? Nah sekarang Kita sudah melakukan Rapat-rapat kemarin Kalau mengukur presentasinya Saya gak bisa mengukur ya Karena emang ada timnya yang ini Tapi yang jelas Golok ini sudah kita track Termasuk keberadaannya golok ini Pala prostari golok Termasuk juga kita lagi membuat naskah akademik Naskah akademik akan dibawa ke sana Sehingga emang ketika didaftarkan ke UNESCO Semua perseratan ini sudah lengkap Dan emang betul-betul ini adalah sebuah maha karya Memang wajar diakui di dunia golok ini Nah ini sudah hampir 3 bulan kita jalan Bahkan salah satu profesor Ignatius Ignatius tadi juga sudah masuk tim kita Kebetulan beliau adalah anggota UNESCO Dan ketua Asia Pasifik Yang emang betul-betul beliau sering memberikan briefing kepada kita Nah kurangan-kekurangan lengkapi Mudah-mudahan Saya berharap sih tahun depan ini emang bener-bener goloknya sudah Amin ya Tapi ada kendala Kendala sih bukan Mudah-mudahan gak ada kendala Tapi kita sama-sama tahu Kalau bicara Mendaftarkan sesuatu Berbasis budaya Apalagi budaya Melayu Banyak kendala Karena terjadi klaim disana-sini Kalau ada negara yang nanti klaim gimana nih? Klaim-klaim ini udah biasa ya Tapi kan Saya baru tahu juga Jadi emang kalau tidak ada sejarah yang panjang Tidak ada tertulis sejarahnya Ya gak bisa juga Gak bisa didaftarkan Karena ini runtutan yang panjang Dan sejarahnya harus ada Dan ditulis di buku Jadi tidak bisa hanya mengklaim misalkan Negara apa Mengklaim menurut saya sih Gak bisa ya Karena emang Itu ada proses yang panjang Sangat panjang Apalagi namanya sudah sangat-sangat jelas ya Golok Banten Ya Golok Banten Oh gini Ada di luar sana Banyak informasi yang beredar Kalau sebenarnya Senjata khas Banten itu Ada berapa jenis Kayak semacam Golok ini aja Ada berapa jenis Apa bedanya Ki? Kalau untuk handle Nama dari nama mungkin Ada nama-nama yang kita tahu Nama-nama dari apa? Gue nama-nama Golok yang Oh banyak Kalau dari Bilah aja ada 23 23? Jenis Termasuk nama Kalau handle itu ada 120 Yang udah kita data Wow Karena kita Bicara Zaman dulu nih kan Golok-golok zaman dulu Jadi wilayah Banten itu Dari mulai Lampung Sampai perbatasan Kebeda Itu wilayah Banten Jadi kalau kita bicara Golok pusaka Kita blackback ke zaman Kita temukan 120 jenis Perang atau handle Dan 25 atau 24 Jenis Dari Bilah Dari Bilah Ada bedanya kah? Ada Golok yang dipakai Sebagai golok pusaka Atau golok Sebagai simbol strata Sama golok yang dipakai Untuk bertani ini Kalau Golok yang Sekarang kita kenal Sebagai Pertahanan diri Itu Biasanya Berupa Material-material Lusuf Kalau Senjata Atau Alat yang digunakan Untuk berkebun itu Biasanya disebut Bedok Bedok Dan itu Ada literaturnya Ketulis Pada Pertengahan Era 1800 Jadi jelas Bedanya ya Golok pusaka Sama bedok Golok Bedok Gobang Gobang ada lagi? Ada Gobang itu Kalau menurut Literatur sejarah Adalah Bentuk Pedang Hatsunda Jadi intinya Banyak cerita Banyak kisah Warna-warni Dari balik Sebilah Golok Banten Kisah-kisah yang Membuat merinding Kisah-kisah yang memekik tawa Dan kisah-kisah yang meneteskan air mata Dalam suasana haru Kita berharap Kedepan Mimpi kita semua Ki Padir Supaya Golok Banten Masuk dalam World Heritage Dari UNESCO Mungkin sampai situ dulu Permincangan kita Salam Bineka Happy Karundeng out Terima kasih Anak 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 Terima kasih.